Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizki Nurul Ilmi dan inilah Basnaf News selengkapnya Intro Informasi pertama pemirsa pada 24 September 2019 PT Aksa Mandiri Financial Service Unit Syariah kembali menyalurkan dana sosial polis asuransi syariah melalui Basnaf Penyerahan ini bentuk komitmen Aksa Mandiri dalam menyampaikan amanah dari pemegang polis syariah Tahun ini dana yang disalurkan Aksa Mandiri Unit Syariah melalui Basnaf sebesar lebih dari Rp876 juta meningkat 3,5% dari tahun 2018 Dana surplus underwriting ini akan dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan Tahun ini Basnaf akan menyalurkan dana surplus underwriting yang Aksa Mandiri Unit Syariah kepada Islamic Dakwafan atau IDF Dompet Duafa dan Mandiri Amal Insani atau MAI sebagai lembaga pengelola dompet kemanusiaan Basnaf menyampaikan apresiasi atas komitmen Aksa Mandiri menyalurkan dana surplus underwriting melalui Basnaf demi kemesalahan tanumat Sama yang baik dapat terjalin secara berkelanjutan agar dapat menjadi contoh bagi perusahaan sektor swasta lain untuk melakukan kegiatan positif yang serupa Harapannya juga kita ingin menghimbau juga kepada masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kebutuhan asuransi atau pada akhirnya semakin besar jumlah nasabah kita semakin besar bisnis yang dilakukan oleh unit syariah ini tentunya penyaluran kepada masyarakatnya juga akan semakin besar Apa yang dilakukan oleh kita semua menjadi keberkahan dan kemajuan kita semuanya Yang akan datang Basnaf semakin bangkit dan juga Aksa Mandiri semakin maju dan MUI bisa menyalurkan dana dari Basnaf semakin dipercaya sehingga tetap untuk menjadi kemajuan bangsa ini dan bisa mengentaskan kemiskinan serta membantu para da'i yang membutuhkan Kita beralih ke berita selanjutnya Basna setanggap bencana adakan pelatihan kesiapsiagaan suku Baduy pada Rabu 18 September 2019 Pelatihan ini diselenggarakan dalam upaya mengedukasi masyarakat binaan MCB terkait mitigasi bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Lewidamar Dilaksanakan di Dusun Kompol, Desa Sangkanwangi, Kecematan Lewidamar, Kabupaten Lebak Pelatihan ini dihadiri oleh 60 masyarakat binaan Basnaf gabungan dari Desa Sangkanwangi, Desa Jatisari, dan Desa Cibungur Pada kesempatan ini, tim BTB memberikan pelatihan tentang kebencanaan pengenalan ala pemadam api dan simulasi pemadaman api Masyarakat Baduy berterima kasih dan berharap pelatihan bermanfaat untuk kehidupan di Baduy Setelah jeda berikut akan kami informasikan mengenai layanan aktif Basnaf distribusikan bank makanan Tetaplah bersama kami di Basnaf TV Saya Terry Putri Ayo kita bersedekah melalui Basnaf Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT Dan ikut membantu Basnaf dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia Kembali di Basnaf TV Layanan aktif Basnaf mendistribusikan makanan sehat di kampung Pemulung Pondok Aren, Tanggerang Selatan Pada 23 September 2019 Sebanyak 30 kepala keluarga 12 jiwa dapat menikmati makanan sehat tersebut Donasi makanan sehat tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Hotel Horizon Celeduk Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program bank makanan Basnaf Yang diinisiasi bersama PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Dan PPHI atau Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia Dengan program bank makanan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan makanan sehat bagi para mustahik Dan mengurangi angka terbuangnya makanan berlebih diproduksi oleh industri hotel dan restoran di Indonesia Serta terdistribusinya dengan baik kepada para mustahik Gerakan bank makanan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia Itu tadi pemirsa rangkaian berita Basnaz TV hari ini Terusaksikan Basnaz TV setiap harinya tentunya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh